. Kejaksaan Negeri Bojonegoro kembali menetapkan satu tersangka dugaan korupsi mobil siaga di 386 desa di Kabupaten Bojonegoro. Tersangka kali ini merupakan seorang kepala desa dari desa watan kecamatan Sumberjo Bojonegoro bernama Anam Warsito. Ia ditetapkan tersangka setelah sebelumnya sempat dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik. Anam Warsito ditetapkan tersangka usai ia diperiksa penyidik Pitsus Kejari Bojonegoro selama lima jam. Anam Warsito sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi koordinator para kades dalam menerima uang cashback dari pembelian mobil siaga. Sebelum menjadi kepala desa, Anam Warsito merupakan mantan anggota DPRD Bojonegoro periode 2012. Hingga 2017 yang berangkat dari Partai Gerindra. Di masa menjabat sebagai anggota DPRD Bojonegoro, Anam dikenal sebagai anggota yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah saat itu. Ia juga sempat menjadi inisiator rencana pengembalian mobil siaga kekejaksaan negeri Bojonegoro pada beberapa bulan lalu. Anam dijerat dengan Pasal 2, 3, 5 Junto Pasal 55 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Desa negeri Bojonegoro telah menetapkan status tersangka kepada AW yang merupakan kepala desa di Kecamatan Suburjo dan kita lakukan penahanan selama 20 hari depan. Ini siangnya AW kaktis di Kecamatan Suburjo? Iya, ada yang suka mancah. Perannya apa? Ia, ya seperti biasa aktif dalam hal pengadaan dan pemberian sbq. Bisa dikatakan sebagai kordinator? Itu sedang kita dalami. Intinya perbuatannya aktif dalam pengadaan ini khususnya yang bersakutan dengan PT. SPT, PT. UFC. Ada berapa perusahaan negara yang diadibatkan dari anak masut? Kita sedang dalami semua. Apakah ada orang yang masih dibawa dengan anak masut? Sedang kita berdalami, ikuti saja perkembangan dan informasi selanjutnya. Berapa kaktis yang diperolah? Itu saja di persidangan kita berdua. Tapi untuk AW ini sendiri, sempat membalikkan kestik nggak? Oh tidak. Tidak? Apakah dia mengakui perbuatannya atau tidak? Sudah di sini. Sudah pasti tidak. Hari ini seharusnya satu kaktis apa lebih? Memang kami memanggil satu kaktis hari ini. Sekarang ada yang ada sebuah panggilan juga? Kita sedang melakukan pendalaman, doakan saja. Mudah-mudahan kasus ini bisa terang-terang dan kita selesaikan dengan profesional. Intinya ada yang menuntung pemikiran atau ada persenangan lain? Tidak. Kita lihat perkembangan tadi saya bilang, doakan kami supaya dalam hal pendidikan ini bisa berjalan dengan maksimal dan profesional. Sangkaan pasal. Sampai dengan saat ini tim penyidik dari Kejari Bojonegoro telah menetapkan 5 orang tersangka pada kasus dugaan korupsi mobil siaga, yakni 4 tersangka dari pihak dealer dan 1 dari pihak penerima.